Terima kasih telah menonton 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 Dan ketiga anaknya ini sudah kita bawa ke rumah Bu Nila Jadi insya Allah rencananya Kita akan memasuki anak ini Ke pesan tren Jadi insya Allah tiga orang anak ini Mau kita masukin ke pesan tren Nah disini Bang Ego ingin minta tolong pada teman-teman semua Untuk ikut membantu dengan cara Berdonasi teman-teman Berapapun jumlah donasi yang teman-teman berikan Itu sangat berharga buat keluarga ODGJ ini Jadi donasi yang terima kasih telah menonton Sertifikat 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 Karena iya Iya kurang urusan RT Kamandung gratis Sertifikat 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 pajak berapa itu 10 tahun tuh berapa teman-teman ini sertifikatnya belum sama pajak 10 tahun berapa itu tapi atas namibu Irma ya Tepak bukan masih dokternya sebalik nama tapi tanahnya batas mana Pak itu itu sampai itu berarti ini tanah dia semua ini berapa sekitar 500 meter 500 meter pajaknya berapa berapa tuh 10 tahun ini 170-720 nanti aja langsung saya itu berarti totalnya ini 170.000 doang Oh aman lagi saya kira sejuta lebih nanti ini kita ya Iya sama satu pikatnya kan itu kan makanya udah saya udah udah nomor-nomor udah beres tinggal persyaratan nyakit emang kami di bayaran kaya tunanya buatan teman sih sama potasi ke beli materi ya petensinya ada ada potasi matematik Oh gampang matriai cuma gampang lantar masa gitu mengambil dah itu bersatu sama suatu Kakaknya losansu losada itu nanti kakaknya saya urus dulu minta ini kakaknya kan udah ada kakaknya yang belum lagi kakaknya eh kakaknya satu tapi enggak suami istri ya tetapi satu aja satu aja ya dua dua lembar aja ya kedua lagi bikin aku sama suatu kawinnya baru hari birman hewan pasang-pasang-pasang suatu kawinnya kalau di sini kan enggak ada catatannya ke sana langsung namanya di belakang sama bumi mata yang ini pajaknya kulit si Raja hukum aja kotor udah ganteng kamu pergi ke healing kita ya tahu ya Tengah si Raja hukum cuma kainan selat kawinnya di potong beda Indung ya Oh beda Indung beda ya berarti lima tray bisa terus gampang sama lima tray kalau dipotongin aja kakaknya boleh enggak boleh 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 yang penting langsung di gini aja di scan bisa aku maha kamu iku anaknya bisa ngetahkan 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 ayahnya rintah sedih rintah sedih kayak tadi rintah bisa iya nanti ayahnya rintahnya rintahnya itu kan terlalu banyak riwayat apa tuh terlalu banyak riwayat hidup itu iya disana sini bukan enggak berjuang saya juga berjuang bukannya pengen yang cerain anak enggak enggak ada mana ada orang tua pengen yang cerain anak enggak ada itu kayaknya ini waktu kecil juga dibawa merantau kesana sini ditinggal juga berapa tahun sama saya ditinggal kesana keseberang itu kan kemana-mana dibawa ya karena terganggu itu enggak tahu dari mana ininya halangannya ada aja gitu mau maju ada lagi mau juga maju ada lagi halangannya itu sama saya juga dulu bapak juga dulu gitu ya pengennya sih kayak orang kayak yang lain-lain bisa jadi nyenangin anak-anak pengennya berusaha sih sudah berusaha cuma mungkin gimana nasibnya nasibnya kita suka bayar pajak tuh suka bayar pak suka bayar suka bayar semen lupa semen lupa lagi bayarnya bayar kesitu ke peleret lupa telatnya 10 tahun ya lupa enggak sudah bayar kemarin juga bayar kapan ada dua hari ada dua hari oh gitu ya enggak apa-apa ntar kita bayarin nanti kita urusin ya tapi sabar jangan mau hari ini ya perlahan pak sini coba berdiri ini tanyakan luas nih saya kalau disini saya mampuatin ini nanti gimana kalau kita mampuatin tanah ini mau enggak? mau biar bisa menghasilkan mau tapi kalau ini kita tebang semua habis itu kita rapiin udah tuh kita nanam saya udah kepikir apa yang harus kita tanam ini mau enggak? mau boleh enggak kalau ditebang semua gitu boleh rapiin udah kasih kandang kita tanam disini timun disini kacang panjang disini sayur nanti hasil dari ini bisa bapak jual motor punya gimana? mau enggak? kalau ini emang ini ada kayunya tapi untuk jangka untuk nanti 10 tahun kemudian baru bisa panen gitu mungkin ya kalau untuk langsung susah ini enggak ada nominalnya ini gitu gimana? mau? mau nanti kita coba usahain ya jadi bapak enggak usah kemana-mana lagi ini kita mampuatin tanah ini luas kalau ini kita jalanin insya Allah bisa ini kalau dipupuk ya iya pupuk pupuk nanti dikandangin iya nanti nyangkul ini kacang panjang udah itu timun udah itu ada sayur jadi kalau itu panen bapak jualannya itu aja dapat uang dari situ enggak cari longsokan bapak enggak perlu jauh-jauh tinggal di rumah mau beli apa dari situ disini kita mampuatin depan rumah ini jangan enggak disini aja jalan yang lainnya kita mampuatin gitu gimana? mau? mau jadi enggak apa-apa tapi tunggu sertifikatnya selesai dulu ya biar jelas nanti kita udah udah kelola enggak taunya punya orang lain kita yang kena oke benar ya dulu kan saya punya cerita-cerita dulu apa cerita-cerita itu? coba ceritanya pengen jadi tentara? dulu pertama iya oh pertama kenapa enggak jadi? kan gurunya ke belum meninggal guru guru meninggal enggak jadi tentara bapak? iya papatku rahman guru dulu yang dukungnya guru meninggal guru meninggal jadi enggak jadi? tadinya mau dimasukin di akabri cuman keburu meninggal enggak jadi enggak jadi udah tau ganti cita-cita? ganti cita-cita apa itu? mau bikin ini jadi hutan oh jadi ini mau dijadikan hutan? iya hutan semua kenapa? biar tidak longsor Indonesia biar banyak hutannya oh siap selanjutnya? biar banyak hewannya enggak berkeliaran hewan-hewan oke selanjutnya? gajah enggak berkeliaran enggak ganggu kebun sawit iya itu? gajah-gajah kan kalau ada tempatnya iya iya ada di kebun enggak berganggu itu cita-cita? iya cita-cita iya kalau tempatnya seperti ini burung-burung kan enggak diambilin orang oh iya 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 bagus melestarikan alam namanya bikin kebun binatang gitu maksudnya bukan oh bukan kalau gajah itu burung-burung kan gini kebun binatang iya jadi ada tempatnya masing-masing jadi kayak kalau sekarang tuh yang lagi viral tuh cani kelawit jadi dia tuh hutan lindung itu di bener-bener lindungi kalau ada orang buat kebun dilarang gitu ya biarin begini nah jadi begini pak kita mereboisasi atau melakukan penghijauan tuh tergantung sama tempat iya iya kalau ini kan tempatnya di perkampungan di desa kalau bapak ngenebangin ini enggak bermasalah terhadap ekosistem dunia nah kecuali itu hutan yang banyak itu bapak tebang semua rusak paru-paru dunia gitu kalau ini mah enggak masalah enggak akan ngaruh tergantung lokasi juga ini bukan hutan Kalimantan kalau hutan Kalimantan itu bapak tebang semua kacau paru-paru dunia iya ya rusak gitu kalau ini mah enggak apa-apa cuma berapa meter ditebang buat dimanfaatin ingat dulu di sana kayak di Palembang tuh kayak di Lampung di pinggir-pinggir banyak pohon durian iya banyak karena ditanam iya tapi di hutan juga bapak iya siapa yang ngambil juga boleh iya enggak dilarang gitu di makam-makam di tanah-makam di tanamin durian iya tanamin pohon durian oh jadi ada orang ngambil juga anak-anak enggak dilarang itu ada pondurannya juga si kecil lagi dong tunggu 10 tahun kemudian 25 tahun keburu-buru bapaknya keburu lewat ntar yang manen orang lain iya boleh lah yaudah gitu aja ya iya ini kita mau pergi dulu pergi ke mau healing healing dulu nanti kita sini lagi kalau healing nggak tahu kalau orang mentawe geleng nah gitu kalau geleng-geleng gini geleng-geleng itu gampang oh healing itu bukan gampang kulin kulin iya iya jalan-jalan jalan-jalan healing itu kita jalan-jalan dulu ya boleh ntar tes ini lagi enak batuan gawe ngaduk siap aduk jangan diam aja siap siap coba saya mau lihat fisiknya apa push up loh push up iya nggak usah pak nah kan ini tes doang ini jangan 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 itu baru itu baru tes tahap awal itu Makan yang banyak, gak enak badan kayak gini, mau duduk susah Yaudah kita pergi dulu ya, yuk kita pergi dulu teman-teman Nah ini adik-adik banyak nih, halo, ini gak pada sekolah ini atau udah pulang? Oh udah pulang, belum, sekolah kalau belum, hari ini saya jadi guru ini Jangan di sini, ini orang mau nukang, ntar kena ntar, di sekolah aja lingkungan sekolah Ayo bubar, 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 kelas berapa aja nih, bubar, sekolah nih, sekolah nih Kamu mau sekolah? Pak, anaknya mau sekolah gimana ini? Ayo datang ke sekolah, ayo, jangan sekarang, aduh, tes kedua gagal lagi, ini gimana ini pak? Ayo raja, ayo raja Dadah, kaya dadah Dadah, cuek ya Nah salim dulu salim, salim Anjani gak salim sama bapak Kita pergi dulu ya pak Ayo, aku pengen ngebak Ayo 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 Oke teman-teman, masih di Puakarta bareng Bu Nila sama anak-anak Nah si raja lagi mabuk itu Ini hari ini kita tuh mau ke pesantren, nyari pesantrennya buat anak-anak gitu Yang kemarin kan belum ada kabar, sekarang kita tuh nyari lagi Nyari dimana ada pesantren yang kira-kira bisa dengan cepat menyerima gitu teman-teman Jadi ikutin vlog hari ini, jangan lupa support terus, dukung terus channel Bang Ego Dan buat teman-teman yang ingin ikut sedikit membantu keluarga ODGJ ini, keluarga anak-anak ini Silahkan bisa salurkan donasinya melalui rekening Bang Ego, nanti ada di bawah gitu teman-teman So, ikutin terus vlog kita, ini masih ada di Puakarta Nah itu apa ya tuh, Gunung Batu Teman-teman, kita udah di pesantren ini Kita udah di pesantren, jadi mau coba tanya-tanya pesantren ini gimana, bisa enggak gitu ya Mabuk tadi, kenapa? Kenyang? Cium abang, cium Rajanya mabuk apa? Mau itu? Mau mana? Yuk Mau ini? Bapak, sabar enggak? Pakai telorto Berapa? 5 ribu Mau? Anjani mau? Mau enggak? Iya, iya, iya Tiga, tiga bungkus Si Raja mau makan dulu Jangan pakai kentang Jangan pakai kentang Pegang enggak Halo, bilang ya Halo, halo, bilang Ngomong ke sini Halo, halo, bilang Halo, bilang Coba Halo, bilang Pakai buku enggak Pakai Halo, bilang Coba lagi Lagi, coba Halo Halo Halo, guys Bilang Halo, guys Halo, guys Halo, guys Merayu Semoga dia Pakai kentang Pakai kentang katanya Ayo, baca doa dulu Coba Halo Coba Ayo Allah 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 Barik Barik Ayo Coba raja Tanah Timah Rojak Tanah Fakina Hada Banar Amin Aulamah barisana bina rojak mama wakinah hada banar aminkum Hehehe Aulamah barisana bina roedah banar aminkum Cukupaya dimakan Cikinya Cikinya Cukupaya dimakan Betapa malang nasibmu Duhai Raja Nilaman Jani Kalian bertiga untang lantung Kesana kesini Cari rejeki Ayo, Jak Sama, Bang Mantar anak sekolah Ibu tirikannya cinta Kepada Ibu tirikannya cinta Ibu tirikannya cinta Gimana maaf saya mau tanya Coba jelasin nak Ini untuk yang MI ada dua orang lagi nih yang tinggal disini Sekarang udah lulus nih tinggal dua orang Tidak di dalam nih dia nya Anjani ya Ya Kan ibu sering kesini nanti Deket Ayo kan bisa ketemu sama si abang setiap harinya Ya Allah mudah kan Kan untuk Gajan juga bisa ditipin ke si abang kan kan Alhamdulillah Ya tidur disini Mau gak ? Teteh-tetehnya mau Anjanik ya Nanti belajar Tidurnya disini nih ada si teteh-tetehnya ya Nih ya Raja mau disini Raja Raja mau disini Oh Raja sama Bu Guru ya Sini Raja sama Abang Sini Sini sama Abang Raja sama mau disini juga Raja disini Bobo Oh my Oke Kalau ini? Sampai kelas 1 Sampai alias juga Boleh masuk Oh alias diatas ya Boleh masuk Oh ini ya Ini asrama Asrama apa sekolahnya? Asramanya ini Oh ini asramanya Ini satu kamar berapa orang? Satu kamar berapa orang Be? Tergantung 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 Anak dirikaya berapa lagi Ini 15 11 Satu kamarnya Ada yang tidur di awal Oh gitu Oh di sini Tidak ada di dalam 15 orang Oh ya Tidak tidurnya bang Ini Ngegelar gitu Di bawah Ramean ya? Iya rame-rame Oke siap Betah ya Bilang aja nih ya Betah ya disini Harus Harus betah ya Biar nanti sekolah Mau kan sekolah? Itu temen-temennya Kalau berapa hari Siang Mas sore Siang mas sore Oke Baginya beli sendiri Ada bubur Ada bubur Oh beli sendiri Berarti aman ada abang ya Jadi tempatnya bagus guys Ini sepatu ini apa ini? Biar kering ya? Biar kering ya? Iya Yaudah temen-temen Insya Allah Nanti istri capsack itu ya? Iya Istri capsacknya mau ngobrol juga sama kepala sekolahnya ya? Bu Haji Nuni itu yang Yang pemimpin disini Semoga aja ada jalannya bisa diterima sehingga mereka bisa sekolah disini Gitu Itu temen-temen Kita berharapnya Minta doanya ya temen-temen Gimanapun Caranya Doa sedikit aja gak apa-apa Nanti digabung sama yang lain jadi banyak Jadi banyak Ayo Kita gak usah masuk ke kamar Karena kripasi lah Gak boleh Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini gunakan ya ini ada kompor, peralatan buat masak kalau ada kayu lebih minta tolong buatin meja minta tolong dibuatin ini teman-teman lagi proses keramikin kompor gas jadi masaknya ke kompor sekarang nanti gasnya nanti, taruh situ aja loh dalam itu ini apa nih? ini kabel nih, kasih nih harus itu ini mongkar oke jadi teman-teman alhamdulillah sekarang rumah Pak Agus ini udah ada di dunia ini lagi proses keramik juga perabotannya udah kita beli jadi nanti yang kurang-kurang kita cari solusinya lagi insya Allah doain aja kita gitu nah insya Allah Bang Ego ini udah jam 1 siang tanggal 8 Juni 2022 Bang Ego mau pulang ke Jakarta dulu jadi nanti akan dikoordinir sama Bu Nila ini untuk ini nanti gitu untuk anak-anaknya insya Allah nanti akan dimasukin ke pesantren tadi kita udah ngurus juga gitu kita masih mencari mana yang terbaik untuk anak-anaknya ya gitu teman-teman jadi buat teman-teman juga yang ingin membantu keluarga ini masih bisa dengan cara donasi ke rekening saya yang khusus donasi hasil donasi yang kemarin yaitu ini yang kita gunain buat bangun buat renov rumah Pak Agus ini gitu teman-teman jadi terima kasih banyak atas supportnya buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saya Gondreno selamat berbagi sobat beli tunggu saya di luar sana selamat menikmati